Terima kasih. Setelah daun pandan ditumbuk halus dan diberi air, lalu campur dengan sagu supaya jadi warna hijau. Eits, jangan sampai kelupaan. Kami rebus dulu kerang umbau utuh-utuh ya teman. Selain supaya matang, cangkang karang akan terbuka sendiri dengan cara direbus seperti ini lho. Simple dan praktis kan? Irisan tomat, bawang merah dan cabai ini nantinya akan ditumis bersama dengan rebusan kerangnya. Tapi bumbu perlu ditumbuk sampai halus dulu ya teman. Sepertinya sudah mau matang nih rebusan kerangnya. Gak lupa biar makin gurih, tamburkan garam secukupnya. Ikan, cangkang kerangnya sudah terbuka semua. Tandanya sudah matang nih. Tinggal pisahkan isi daging kerang dari cangkangnya seperti ini. Awas, hati-hati. Ini masih panas loh teman. Lanjut. Daging kerang ditumis bersama dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Hmm, wangi masakannya bikin perut makin keroncongan nih. Terakhir, cetak sagu yang sudah diberi warna dengan cara dipanggang seperti ini teman. Baru deh, taruh tumisan kerang umbau di atasnya sebagai isian. Bila sudah mengeras, tutup isian dengan cara dibalik seperti ini. Ayo, bikin yang banyak kak. Biar kami semua kebagian. Hehehehe. Dan ini biasa gudangnya dengan isian kerang umbau ala kamisi bolang. Makanan pokok dari sagu ini memang jadi panganan khas dari daerah kami. Apalagi ditambah dengan isian daging kerang umbau yang kenyal dan kaya protein. Walau terlihat sederhana, tapi sambilan sagu dangi buatan kami ini jelas kaya akan gizi. Rasanya bisa diadu deh sama restoran-restoran bintang lima. Udah enak, bikin sehat lagi. Ha, 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 ha.